Hai welcome back to my channel Viralogis Kawan-kawan sekalian Sesuai dengan tagihan teman-teman Bahwa perlu dibahas Apa sih yang dimaksud dengan Konten Reupload dan Konten Copyright Jadi beberapa menit kemudian Saya akan membahas Apa yang dimaksud dengan konten Reupload dan Konten Copyright Tapi sebelum itu teman-teman silahkan subscribe dulu Agar tetap bisa berlangganan Informasi seputar Youtube di channel Viralogis Baik teman-teman sekalian simak video berikut ini Check it out Nah teman-teman Youtube sekalian Yang menjadi pertanyaan Barangkali Apakah konten Copyright Lolos monetisasi Ternyata kedua Apakah konten Reupload Juga bisa lolos monetisasi Nah Mari tahu jawabannya di video kali ini Tentunya yang pertama Saya akan jelaskan dulu Apa yang dimaksud dengan Copyright Copyright Merupakan Jenis musik dan lagu Dan pada dasarnya Akan memperlihatkan Teguran hak cipta tuh Di 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 Konten kita Bahkan ada yang tersembunyi Nah tapi yang tersembunyi itu Pada akhirnya tuh juga akan kelihatan nantinya Dan akan memunculkan teguran Copyright jika Sudah banyak view nya Jadi Konten-konten lagu musik Yang dikompilasi dari konten orang lain Tanpa izin Itu akan memunculkan konten Copyright Jadi Memang Kalau Misalkan Lagu atau musik Diperhatikan tuh Di konten itu Kemudian kita ambil lagunya aja Kan tidak ada konten Copyright nya muncul Tapi pas di upload Di punya Konten kita Nanti ketika 2000 view 3000 view Akan muncul tuh Keterangan Copyright Kenapa? Kenapa bisa? Kenapa bisa baru muncul? Kenapa tidak dari awal muncul? Ya Tentu ya Ini jawabannya Karena Youtube memiliki algoritma Algoritma baru Menemukan kecocokan konten lagu musik tersebut Jadi kalau misalkan Hanya satu view Dua view Itu kan belum muncul Tapi Pada dasarnya Ada juga Yang seperti produksi musik Itu langsung muncul Muncul ya Langsung muncul Teguran hak ciptanya Apakah Yang akan dilakukan Selanjutnya ketika muncul Copyright Seperti itu Apakah ingin menghapus Atau Mengganti Musik latarnya Seperti itu ya Jadi Itu Itu yang pertama tuh Konten Copyright Terus Copyright itu Bisa muncul dari mana saja Nah Yang Yang Sering muncul Itu dari produksi musik Seperti Misalkan Anda sering mengkompilasi Lagu-lagu dari Noah Misalkan Noah ya Jadi tentunya Anda akan ditegur disitu Ada produksi musik tersendiri Ya Jadi Jadi Untuk Screenshot Akibat dari copyright Jadi Anda mungkin bisa lihat disini Ini hasil dari screenshot copyright Dampak dari channel kita akan muncul seperti ini Nah Cukup ya Jadi Konten copyright seperti itu Itu teguran Hak cipta yang muncul di channel deskripsi kita Nah Kenapa ada bahkan yang tidak muncul Nanti pada saatnya akan muncul Jadi saya katakan bahwa Semua lagu Semua musik Akan muncul copyrightnya Jadi hati-hati dalam kompilasi lagu ya Seperti itu Nah Lagu dan musik apa yang tidak Memunculkan copyright Ada nih solusinya Ada Yang pertama Lagu cover Lagu cover inilah paling aman Seperti contoh ya Ada seseorang Yang ingin meng-cover lagu Arli Noah Misalkan Menghapus jejakmu Dari Pencarian youtube Ya Seperti di atas Anda mengetikkan Menghapus jejakmu Misalkan ya Cover Anda ambil lagunya Kemudian Anda buat videonya Anda gabungkan antara lagu cover Menghapus jejakmu dengan video Anda Itu aman Dan hektif Aman 100% aman Saya sering menggunakan itu Ada sekitar 24 lagu Dan musik yang sudah saya kompilasi dengan video 10 diantaranya kena hak cipta Padahal pertama itu tidak kena hak cipta Kenapa bisa? Karena itu tadi alasannya Algoritma youtube baru menemukan kecocokan Ketika view nya sudah meningkat Seperti itu ya Itu konten copyright Nah Terus Kalau re-upload Apa re-upload? Nah kita lihat re-upload ya Konten re-upload Merupakan konten ID Ya Konten ID Teguran konten ID Inilah yang paling berbahaya Kenapa saya katakan dibanding dengan copyright Konten ID Itu bisa ditegur karena Re-upload video dari TV TV nasional TV internasional Atau dari film-film Seperti film Avengers Itu akan mengandung konten ID Teguran langsung Bahkan ada yang Langsung untuk menghapus video kita Ya Atau dari aplikasi Instagram Bigolive Facebook Atau semacamnya lah Seperti itu Nah Video yang merupakan konten ID ini Yang telah di-upload di youtube Dan memiliki Lisensi Jadi Ketika teman-teman Menggunakan Konten ID ini Ya Tentu teman-teman Yang pertama itu Harus memiliki lisensi izin Dari yang punya video Kenapa saya katakan begitu Karena Di video itu kan ada keterangan CC dan standar lisensi Nah kalau CC Berarti si pemilik sudah mengiakan Tetapi youtube belum sudah mengiakan Makanya hati-hati dalam menggunakan Konten re-upload Karena Re-upload ini Ada dua jenisnya juga Sama dengan copyright Jenis yang pertama itu Ada langsung penghapusan Dan teguran client ID Contoh ya Anda mengupload video Film Avengers The Endgame Anda pasti akan langsung ditegur Silahkan menghapus Karena itu adalah teguran client ID Langsung dihapus Apa videonya Terus yang kedua Konten re-upload Tidak memberikan teguran Namun telah ditandai oleh youtube Bahwa re-upload Ini yang paling bahaya Di antara yang lain ya Karena Seorang youtuber Ketika tidak ada teguran Ya lanjut-lanjut Pada akhirnya Pengajuan monetisasi Nah itu yang Yang kemudian Ditolak Karena konten re-upload Kenapa bisa Saya punya contoh ya Contoh Video claim ID Dan bagaimana cara Membuat Cara kerja Atau bagaimana cara Kerja Claim ID Jadi Claim ID itu Satu kali Anda membuat Teguran Video orang lain Secara otomatis Akan terekan terus Jadi orang lain Yang akan mengupload Video yang sama Tanpa Anda Meng-claim Video ID Orang itu Tanpa Anda Meng-claim Di video orang itu Itu akan Secara otomatis Menghapus Kontennya Seperti itu ya Jadi caranya pun Seperti ini Coba lihat video Di atas ini Cara kerjanya Seperti itu ya Jadi Jadi Claim ini Seperti itu Itulah dinamakan Re-upload Nah Terus Apa saja yang Bisa lolos Konten re-upload Tentu ada ya Bukan Bukan berarti Konten re-upload Tidak bisa Tapi ada yang bisa lolos Nah yang pertama Izin dulu Sama yang bervideo Ya Terus yang kedua Lakukan kompilasi Kompilasi seperti ini Pemotongan Video original Ada emotion ketawa Lanjut Ada emotion tersendiri Lanjut lagi Itu namanya Di edit Kemudian Ganti back soundnya Jangan menggunakan Back sound yang lama Ya Ganti back soundnya Kalau perlu Kalau perlu Anda lah yang berbicara Contoh Video reaction Masuk di mana Video reaction itu Masuk di Re-upload Ya Tapi Pembagian videonya Setengah-setengah Setengah muka Anda Setengah video Anda Seperti itu Kalau mau lebih aman Seper Empat Video Anda Adalah konten Reaction itu Muka Anda Yang sepersekiannya Itu muka Anda Jadi Lebih besar muka Anda Itu lebih aman lagi Karena Kasian loh Ketika Membuat konten Re-upload Tetapi Tuh Pada Kenyataannya Nanti ditolak Seperti itu ya Teman-teman Jadi Dari pertanyaan awal Apakah konten Re-upload Bisa monetisasi Apakah konten Copyright Bisa lolos Monetisasi Mari teman-teman Simpulkan sendiri Dari Penjelasan Saya Sebelumnya Jika Ada pertanyaan Langsung Di kolom Komentar Di bawah ini Sekian Salam Youtube Semoga berjuan Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton